Salam sejahtera sosre yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kali ini kita akan memikirkan satu topik yang menjadi penting di dalam dimensi iman Kristiani. Ini bagaimana sebetulnya hidup kita sebagai garam dan terang dalam dunia ini. Saya pikir ini sebuah ayat yang cukup klasik. Saya katakan klasik karena hampir rata-rata orang Kristen mengetahuinya. Tetapi menjadi persoalan serius sejauh mana kita menghayati dan terutama sejauh mana kita melakoni dalam kehidupan kesarian kita. Ini menjadi persoalan yang selalu ada di dalam kekristenan. Karena tiap kali kita mampu berbicara tetapi kita kurang mampu untuk mewujudkannya dalam kenyataan kehidupan kita. Dimensi iman Kristiani selalu hadir dan coba mengajak kita semua untuk kita belajar bersama bagaimana menghidupi keimanan kita. Namun sebelum lanjut surat-surat aku yang kekasih mari kita berdoa. Kami bersyukur kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk apa yang kau lakukan dalam kehidupan kami. Berkati sertai kami dalam perlindungan kami. Supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendakmu dalam hidup ini. Dan kami berdoa kiranya lewat dimensi iman Kristiani. Sungguh ada banyak berkat yang Tuhan boleh curahkan pada tiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dimana saja mereka berada. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa. Amen. So, surat di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah ia diasinkan. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagipula orang tidak menyalakan pelita. Lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di surga. Sesuatu yang dikasih menarik ketika kemudian Yesus memberikan sebuah gambaran. Tentang kehidupan kita sebagai manusia. Bahwa dia mengatakan kita adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar dengan apakah dia diasinkan. Tidak ada gunanya selain dibuang. Persoalan pertama dulu kita akan berpikir. Mungkinkah garam modern menjadi tidak asin. Dengan struktur molekul yang ada pada masa kini. Dengan kimiawinya tidak mungkin garam itu menjadi kehilangan asinnya. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus pada konteksnya mungkin. Karena garam di waktu lampau menjadi garam yang diolah dengan cara yang sangat sederhana. Sehingga pada waktu tertentu ia kehilangan rasa asinnya. Sehingganya sisa seperti kumpulan atau butiran pasir saja. Maka kalau itu terjadi dia tidak berguna sebagai garam. Dia akan dibuang percuma. Jadi kita harus memahami dulu dalam perspektif waktu pada waktu itu. Sehingga garam yang bisa kehilangan asin. Bukan garam modern dengan struktur kimiawinya. Tetapi garam di waktu lampau yang pengolahan sangat sederhana. Memang memungkinkan. Sehingga sekali lagi dia tidak lebih daripada tumpukan pasir. Yang tidak berguna. Yang tidak mampu memberi rasa. Yang tidak mampu memberikan perannya. Sebagai garam untuk kepentingan. Sebagaimana harusnya. Justru dengan gambaran ini menjadi sangat menarik. Ketika kemudian dikatakan bahwa orang Kristen adalah garam dunia. Maka sebagai garam dunia. Seharusnya orang Kristen memainkan perannya. Jangan sampai kemudian. Orang Kristen kehilangan asin garamnya. Sehingga dia tidak mempunyai peran. Jangan sampai kemudian. Orang Kristen kehilangan. Bagaimana bentuk tindakan dalam kehidupan keimanannya. Sehingga kemudian orang Kristen tidak lagi menjadi orang Kristen yang berguna dalam hidupnya. Mari kita rumuskan. Apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh garam di dalam kehidupan kesaharian. Di waktu lampau garam itu bisa menjadi alat bagian dalam ibadah. Itu bisa juga dipakai. Seperti juga adanya kemenyan, mur, garam juga termasuk di sana. Jadi alat untuk ibadah. Tapi ada aspek yang lain. Di dalam fungsi garam sehari-hari. Garam menjadi alat untuk membersihkan. Sehingga tiap bagian-bagian yang kotor. Khususnya misalnya kalau ada luka infeksi. Itu akan dibersihkan dengan garam. Dia membersihkan kuman-kuman. Lukisan. Garam sebagai membersihkan sangat menarik. Aspek yang kedua. Garam bukan saja membersihkan. Tetapi garam juga memberi efek penyembuhan. Misalnya sakit ada luka. Air garam ditaruh memang sangat perih. Tetapi dia memberi efek sembuh. Ada kutu air di kaki. Kemudian air panas dicampur garam direndamkan. Misalnya ya. Itu akan mematikan kuman-kuman yang ada. Jadi garam bisa membersihkan. Garam mempunyai efek menyembuhkan. Tetapi garam juga mempunyai efek yang lain. Dia bisa menyedapkan rasa. Dia bisa memberi rasa yang indah. Sehingga ada pepatah bagi kita orang Indonesia. Bahwa garam. Apa namanya sayur tanpa garam itu. Menjadi lukisan gambaran terhadap orang. Misalnya hidup tanpa cinta atau lain-lainnya. Seperti sayur tanpa garam. Betapa nothing. Betapa tidak ada nilai. Betapa tidak bergunanya. Kan begitu. Sehingga garam kita memahami. Sebagai bisa membersihkan. Bisa menyembuhkan. Bisa menyedapkan. Atau mengenakkan rasa. Tetapi garam juga bisa mengawetkan. Karena apa yang disimpan di dalam garam. Garam diolah sedemikian rupa. Menjadi pengawet terhadap bagian-bagian tertentu. Itu memberi keawetan dan daya tahan. Itu garam. Sudah-sudah kita mau menambah lagi. Masih ada fungsi-fungsi garam lainnya. Tetapi saya tidak akan mengurai garam. Karena kita tidak sedang mau berjualan garam. Kita juga tidak sedang mau makan garam. Tetapi dari gambaran-gambaran sekilas tentang fungsi garam tadi. Ada yang menjadi menarik ketika kita memperhatikan kehidupan. Kekristenan kita. Ternyata kekristenan mempunyai kehidupan seperti garam. Dan kamu adalah terang dunia yang akan begitu. Membersihkan dunia ini dari kuman-kuman. Dari apa? Dari dosa-dosa. Dari kekejian. Dari kesalahan sikap hidup yang tidak beres. Nah, pertanyaan menjadi menarik. Adakah kehadiran kita sebagai orang Kristen? Mampu membersihkan dunia ini? Dari unsur-unsur kenajisan tadi. Mampu membersihkan dunia ini? Dari pergumulan-pergumulan. Persoalan-persoalan. Tekanan-tekanan kehidupan. Pertanyaan menarik. Sehingga dengan demikian seharusnya orang Kristen. Kehadirannya dinantikan oleh banyak orang. Karena bisa memberikan satu nilai yang penting. Dalam hidup membersihkan tadi. Atau orang Kristen justru menjadi garam yang kehilangan asin. Datang bukan membersihkan. Tetapi kemudian justru bagian daripada persoalan. Kalau kemudian kita hidup hanya urusannya uang. Jangan memperkaya diri. Nah, itu kata saya misalnya sebagai pendeta. Tapi kemudian pendeta sendiri kaya diri. Memperkaya diri. Dan terus semakin memperkaya. Lalu apa korelasi ucapannya dengan tindakan hidupnya? Nggak ada kan? Artinya sebagai garam dia apa? Sebetulnya dia garam yang tidak berfungsi lagi. Karena dia cuma asbun. Dikatakannya. Apa yang tidak dilakukannya. Dikatakannya. Apa yang tidak bisa dibuktikannya. Sehingga perkataannya mengakibatkan menjadi batu sandungan. Atau cemoh. Ah, cuma ngomong doang. Kan begitu. Akibatnya kemudian. Dia bukan memberi efek pembersihan. Tetapi dia justru menambah kekotoran. Dalam bentuk yang berbeda. Coba mulai saudara memikirkan baik-baik. Betapa banyak kasus-kasus seperti itu. Yang hidup di dalam gereja. Yang hidup di lingkungan orang Kristen. Sehingga muncullah sebetulnya. Kekotoran yang semakin menggila. Menumpuk dalam kehidupan dunia. Karena orang Kristen memberikan kontribusi. Memperkeru, memperkotor hidup ini. Sehingga kata-kata yang bagus tadi. Hanya seperti garam. Yang sudah kehilangan rasa asinnya. Garam yang sudah kehilangan fungsinya. Menjadi garam yang tidak berguna. Begitulah orang Kristen. Yang sudah tidak bisa membersihkan lingkungannya. Menjadi tak berguna. Bahkan. Kemudian dia justru menjadi bagian. Dari kotoran itu. Dan itu yang sangat memalukan. Tetapi. Jangan tutup mata. Itu fakta yang terjadi. Karena itu tidak heran. Kalau gereja semakin hari semakin tidak menarik. Kecuali bagi orang-orang frustrasi. Yang lari mencari tempat pelarian. Dan bersembunyi ke dalam gereja. Itu mengerikan. Mestinya gereja tidak boleh menjadi tempat persembunyian. Gereja tidak boleh menjadi tempat pelarian. Gereja harus menjadi tempat. Dimana orang datang menghadap kepada Tuhan. Memuji Tuhan dan merahkan dirinya. Kepada Tuhan. Ya. Lupa. Orang yang stres. Orang yang susah. Boleh datang ke gereja. Yes. Kalau dia mau mengerti kebenaran. Tetapi bukan menjadikan tempat pelarian. Dapat enak. Lalu pergi lagi. Karena menganggap gereja pusat entertainment. Persis. Seperti orang misalnya. Susah. Pergi ke diskotik. Pulang. Susah. Pergi ke naik klub. Pulang. Jangan sampai gereja seperti itu. Itu persoalannya. Nah ini menjadi penting bukan? Menjadi serius. Penting untuk kritis. Kita apa namanya. Kita mengkritisinya. Aspek yang berikut dikatakan. Daripada garam. Bukan saja. Dia garam yang bisa membersihkan. Tetapi juga garam punya efek yang menyembuhkan. Ingat tadi menyembuhkan. Nah maka kalau dia mempunyai efek yang menyembuhkan. Maka garam seharusnya memberikan satu nilai dalam kehidupan. Begitulah kehidupan orang Kristen. Bagaimana dia bisa menyembuhkan? Apa yang mau disembuhkan dari orang Kristen? Menarik ketika Yesaya melukiskan bahwa bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan sakit-penyakit kita. Nah kalau kita membaca meneliti dengan baik-baik. Termasuk ketika Petrus mengutip itu juga di dalam suratnya. Lalu mengatakan. Bahwa kita dulu adalah domba-domba yang tersesat. Sama sekali tidak memberikan indikasi. Yesus menyembuhkan sakit-penyakit fisik kita. Bukan? Enggak. Ada yang lebih besar dari itu. Bagi saya adalah pengerdilan sebetulnya ketika kita mengansumsikan. Bilur itu telah menyembuhkan sakit-penyakit kita. Yaitu sakit di tubuh kita. Terlalu rendah. Anda boleh sakit-penyakit banyak. Asal mati masuk surga. Buat apa kau sehat? Mati masuk neraka. Kan begitu tau. Karena Yesus bilang kalau matamu menyesatkan kau congkel lah. Karena itu memang selalu menjadi lucu. Kalau gereja menyuarakan kesembuhan oleh bilur-bilur Kristus. Sementara gerejanya sendiri belum sembuh-sembuh. Kan itu miris. Akibatnya orang akan berkata. Apa yang ada pada kau yang kau sebut sembuh? Kau juga salah satu bagian daripada penyakit sosial itu. Akhirnya orang tidak mau percaya lagi. Balik lagi. Garam sudah tak berguna. Garam sudah tidak berfungsi. Apa yang harus dilakukan? Alkitab bilang. Buang saja. Tidak ada lagi yang lebih baik daripada itu. Karena itulah saya pikir menjadi penting dan serius terus kita menggumuli kehidupan kita. Karena kotbah memang bukan sekedar hanya berkotbah. Mengatakan adalah satu hal yang sederhana. Melakukan itu soal yang berbeda. Dan memang itu yang menjadi penting. Ketika kita berkotbah. Kita bukan sedang berargumentasi apa yang kita pahami dan kita mengerti. Tapi apa yang harus kita lakoni dalam hidup ini. Ambil contoh saudara. Jemaat di Ephesus adalah jemaat yang mampu. Mempunyai struktur doktrin yang bagus sekali. Tetapi Tuhan berkata bertobatlah kau. Karena kau kehilangan kasih yang mula-mula. Bagaimana seharusnya mereka memahami dan mencari jiwa itu. Dengan cinta kasih. Tetapi kemudian tidak lagi mereka punya. Karena yang mereka punya adalah membantai orang-orang yang berbeda dengan dirinya. Bukan lagi untuk mencari. Atau membawa orang yang tidak mengenal Tuhan itu datang pada Tuhan. Tapi bagaimana membantai dengan pemahamannya. Membenarkan diri dengan pemahamannya. Ironi. Sesudah aku yang gak kasih. Kalau kita membaca konteks itu dengan baik-baik dan kita perhatikan. Itu menjadi sebuah pertanyaan yang sangat serius bagi kita semua. Nah karena itulah. Karena itulah. Dalam perenungan pemikiran kita akan kebenaran. Maka kita akan memperhatikan. Bagaimana kehidupan kesaharian kita yang kita jalani. Menjadi sebuah pergumulan yang sangat serius. Yang harus kita lakoni dalam kehidupan kita. Bagaimana kita melakoni itu. Dan menjalani itu sebagai satu perjalanan hidup yang penting. Sebagai garam dunia itu. Aspek yang ketiga yang kita ambil dari empat bagian tadi adalah. Bagaimana garam itu bisa memberi efek sedap. Enak. Dia penyedap rasa. Adakah kemudian kehadiran orang Kristen. Menjadi kehadiran yang menyenangkan. Nah itu pertanyaan yang sangat serius. Karena itu saya pikir tiap kita harus bertanya. Kalau kita hadir di dalam sebuah kelompok. Kalau kita hadir dalam sebuah diskusi. Apakah kita menyenangkan. Saya pikir ini menjadi sangat penting. Terlalu banyak orang yang arogan dalam kehidupannya. Hanya menciptakan kejengkelan dan permusuhan. Tetapi lucunya pada waktu itu dia merasa dia benar. Dia hebat. Ini ironi sekali bukan? Banyak orang berkata. Oh Yesus saja ditolak. Betul Yesus ditolak oleh orang-orang jahat. Tapi jangan lupa. Yesus disanjung dan diikuti oleh banyak orang yang lainnya. Betul Yesus ditinggalkan oleh banyak orang yang berdosa. Tapi Yesus mempunyai murid-murid yang kemudian hari menjadi seorang yang setia. Rela. Mati kehilangan nyawa. Karena cinta kasih yang Yesus berikan pada mereka. Kan kita perlu memandang keseluruhan. Bukan? Memperhatikan nilai-nilai hidup itu. Nah karena itu. Perlu kita bertanya dan menggugat diri kita. Kalau saya hadir. Menyenangkankah? Atau sebaliknya? Nah jadi saya pikir ini menjadi sangat perlu. Menyenangkan itu tidak mengkamuflase. Menyenangkan itu bukan sebuah unsur penipuan atau manipulasi. Artinya begini. Kalau saya datang pada orang lalu saya bagi-bagi uang, bagi-bagi kue. Tentu semua orang akan senang pada saya. Kalau saya pergi pengger pinggir jalan sana. Bawa makanan bagi-bagi mereka tiap siang. Pasti mereka senang pada saya. Nah memberi rasa sedap itu bukan itu. Tapi kalau kemudian sesudah saya bagi kue. Lalu mereka datang berkunjung ke rumah saya. Karena ini bukan jadwalnya untuk saya bagi-bagi kue. Lalu saya marah pada mereka. Atau kemudian mereka lihat. Saya sedang memakai orang lain yang ada di rumah saya. Yang kerja untuk saya dengan cara yang sangat sadis. Mereka akan kaget. Lalu mereka syok. Kok kemarin kita dikasih makan. Dan sering kali dikasih makan. Ternyata bapak itu kok begitu. Baru kemudian mereka tahu. Ternyata memberi makan hanya mencari muka. Memberi makan hanya mencari nama. Memberi makan ternyata adalah sebuah promosi. Supaya orang lain tahu saya baik. Tetapi aslinya saya mengerikan. Maka orang yang terima makanan tadi. Tidak akan lagi mau berurusan dengan saya. Atau. Kalaupun mereka terpaksa berurusan. Mereka berurusan dengan catatan. Makan saja apa yang ditawarkannya. Tapi jangan ikuti apa yang dikatakannya. Ironis bukan? Itu mirip seperti kampanye ya. Sehingga makin hari orang makin pintar. Terima nasi bungkusnya pakai kaosnya. Jangan pilih partai. Sesuatu yang kekasih. Itu menjadi bagian-bagian tidak terhindarkan dalam kehidupan. Karena itu menjadi pertanyaan sangat penting sebetulnya. Sejauh mana orang senang dengan kita. Atas hidup kita. Atas apa yang kita lakukan. Kalau partai di dalam kampanye itu bagi saya paling menarik kalau menganalisa ya. Semua orang berteriak bahwa dia baik. Dia akan bikin program ini dan itu. Tapi 99,90 persen terbukti apa yang mereka katakan adalah penipuan. Karena tau pada akhirnya. Tidak ada yang melakukan. Mana ada yang janji. Saya akan korupsi. Semua akan ngomong. Saya akan bersih dan tidak korupsi. Tapi terlibat. Yang sebagian tertangkap. Yang sebagian tidak tertangkap saja. Iya tau. Tidak ada yang tidak janji akan membela rakyat. Tapi kemudian ketika mereka dapat kursi. Bukan rakyat yang mereka belah. Isi perut mereka. Mereka tidak berpikir bagaimana bensejahterakan rakyat. Budgetnya ditambah. Mereka hanya ribut dengan fasilitasnya. Itu kan fakta-fakta sebetulnya. Yang kita juga mesti belajar. Sah-sah saja tentunya orang kerja perlu ini dan itu. Tapi kalau jujur meng-compare atau membandingkan antara hasil yang dikerjakan. Dan yang dikeluarkan untuk pekerjaan itu. Sebetulnya sebanding apa tidak ya. Tetapi kalau orang kemudian kerja dengan fasilitas abadanya. Kerja begitu luar biasanya. Mengkarap luar biasanya. Pasti banyak yang menyenanginya. Dan kalau banyak orang menyenanginya. Bukankah tanpa dia minta orang akan memilihnya? Sebuah pertanyaan yang sangat serius. Maka kalau kita kembali kepada gereja. Kita kembali kepada kekristenan. Bukankah hal yang sama terjadi sosial kueng kekasih. Jangan sampai kita maju. Karena memang kita kumpulan beberapa orang. Yang dengan senang bersembunyi di balai satu badan. Nah itu kan mengerikan. Ambil contoh. Kalau banyak penjahat. Orang ini kerja. Katakanlah mereka ini penjahat-penjahat. Lalu ada orang tanya. Siapa yang mau bela penjahat seperti itu? Ada lawyer penjahat. Jadi lawyer penjahat akan beda orang jahat. Karena memang kasus dia suka di orang jahat. Iya kan? Nah jadi ini kelompok jadi kuat. Karena uangnya banyak. Namanya juga penjahat. Jadi yang uang banyak itu orang baik. Ya belum tentu. Yang bangun besar orang baik. Ya enggak juga. Jadi bukan ukuran kuantitatifnya. Tapi ukuran kualitatifnya. Hal yang keempat yang menjadi menarik. Dikatakan lagi apa? Ia memberikan satu kemampuan. Mengawetkan. Memberi sebuah daya tahan. Kan itu garam. Sehingga garam itu sebetulnya mampu mempertahankan. Tingkat kehidupan yang bergerak. Sehingga menjadi konsisten. Ini perlu. Jadi tidak hanya hari ini. Menyenangkan. Besok tidak. No, no, no. Dia continue. Menyenangkan, menyenangkan. Bahkan dalam menyenangkan. Dia konsisten. Tidak berubah kualitas. Dalam garisnya itu. Nah ini menjadi gambaran orang Kristen yang perlu. Bagaimana orang Kristen bergumul. Dan memahami itu. Dan bagaimana orang Kristen menghidupi itu. Dan bagaimana orang Kristen harus ada di sana. Dan bertanding. Untuk mempertahankan kualitas kehidupan itu. Itukah kita? Atau sebaliknya. Kita hanya baik pada hari minggu. Tidak baik di luar hari minggu. Maka kita akan disebut garam. Yang sudah kehilangan rasa asinnya. Dan dibuang. Soal-soal itu tentang garam. Bagaimana kita memikirkan apa. Yang Yesus inginkan dari kehidupan orang-orang percaya. Tentang garam. Yang dijadikannya sebuah ilustrasi. Dan alat-alat pikir. Apa alat ukur daripada kepungsian kita. Sebagai orang percaya. Saya suka Alkitab. Karena membuat hal-hal yang sederhana. Untuk menjadi contoh yang luar biasa. Garam kan soal sederhana ya. Soal dapur. Semua orang juga tahu fungsinya apa. Sangat familiar dia mengambilnya. Tetapi kembali ke Gus juga menjadi pertanyaan yang sangat serius. Mampu dan bisakah kita berperan seperti itu. Lalu dia mengatakan juga kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin. Tersembunyi. Kamu adalah terang dunia. Yes. Terang itu adalah sang penakluk. Maksudnya apa. Kalau terang datang. Gelap hilang. Dia sang penakluk. Garam itu pemenang. Yang kedua. Garam apa ya sorry. Maksud saya terang itu menjadi pemenang. Tetapi ada aspek yang kedua. Terang. Bukan saja menaklukkan gelap. Terang dalam proses penaklukan. Mengubah. Kalau menaklukkan misalnya saya gini. Ada musuh. Lalu saya kalahkan. Takluk dong. Ya sudah selesai. Tapi saya tidak bisa merubahnya. Kan percuma ya. Ini saya menaklukkan dia dan mengubah dia. Nah itu terang. Karena terang menaklukkan gelap. Tetapi terang mengubah gelap menjadi terang seperti dirinya. Wah. Jadi orang kemudian gelap tadi menjadi terang seperti dirinya. Ini kan menjadi sangat luar biasa. Dan yang ketiga yang menjadi penting dari sini. Kita ambil tiga saja. Terang. Memperjelas. Menerangi. Jalan. Karena itu diperlukan untuk menyongsong masa depan. Untuk maju ke depan. Kita perlu terang. Kalau gelap kita tersandung dan jatuh. Tiga aspek ini kita ambil dan kita bawa menjadi fungsi orang Kristen. Itu saja sudah luar biasa. Saudara-saudara ku yang kekasih. Bahwa orang Kristen adalah orang yang mestinya adalah penakluk. Dia harus menjadi orang yang pemenang. Bahkan di Kabupaten Alkitab lebih dari pemenang. Tapi lebih dari pemenang tidak sama dengan sakit sembuh. Salah itu. Lebih dari pemada pemenang tidak sama dengan miskin jadi kaya. Tidak ada ya itu. Dalam Roma 8. Menceritakan lebih dari pemenang adalah keunggulan, kehebatan. Sehingga anak Tuhan tidak akan terpisahkan dari persekutuan dengan Kristus. Sekalipun ada kelaparan. Sekalipun ada kemiskinan. Bahkan ancaman dan kematian. Kenapa? Karena lebih dari pemenang. Maka lebih dari pemenang sang penakluk menunjukkan kualitas kemampuan bertahan. Di dalam kesetiaan terhadap Tuhan. Artinya apa? Maka kalau orang Kristen adalah pemenang. Dia hidup di tengah-tengah dunia. Dan dia tidak akan berubah dari jalan mengikut Tuhan. Tidak akan uang merubah imannya. Tidak akan kedudukan merubah imannya. Nah itu yang enak-enak. Yang susah-susah. Tidak akan ada kelaparan membuat dia menjual dirinya. Tidak akan ada kematian membuat dia mengubah imannya. Ania ya tidak akan mengubah imannya. Karena dia lebih dari pemenang. Nah coba pikirkan. Tiap kali saudara dengar kalimat lebih dari pemenang. Bukan itu lukisannya. Semua membawa kepada glamour gaya hidup manusia. Enak, suka-suka, dan seterusnya. Yang saya bilang tadi. Oh sakit lebih dari pemenang sembuh. Miskin jadi kaya. Ini pelecehan terhadap Alkitab. Saya kira Alkitab mesti diperhatikan konteksnya. Baca itu di Roma 8 bagian terakhir. Nah sekarang kita akan lanjutkan lagi. Yang bagian kedua. Dia bukan saja penakluk tapi merubah tadi. Dia bukan cuma menaklukkan. Tapi menjadikan yang ditaklukkan seperti dia. Ini orang Kristen berkompetisi dalam hidup. Orang tidak kenal Tuhan kita datang. Memberitahukan kebenaran. Sehingga dengan memberitahukan kebenaran orang ikut Tuhan. Itu tugas kita. Itu tanggung jawab kita. Tetapi bagaimana orang datang kalau tidak tertarik dengan apa yang kita diskusikan. Tetapi apa gunanya ketertarikan kalau kita tidak bisa menuntaskan apa yang kita bicarakan. Tetapi apa gunanya yang kita tuntaskan dalam pembicaraan kalau dia tidak bisa melihat dalam kehidupan. Karena itu taklukkan dunia dan berikan contoh. Apa itu kehidupan. Itulah terang. Sehingga dengan demikian saudara membawa orang datang kepada Tuhan. Itu menjadi tugas yang kita ambahan. Sebagai terang dunia ini. Terang yang menaklukkan. Terang yang merubah. Sehingga dengan demikian susur yang kekasih. Kita akan menciptakan berbagai perubahan-perubahan penting di dalam kehidupan kita. Kita akan menciptakan berbagai perubahan penting dalam perjalanan kita. Dan akhirnya terang itu akan menjadi penuntun jalan. Menerangi jalan. Sehingga orang tidak berjalan di jalan yang salah bukan. Tidak tersandung. Tidak terjatuh. Apalagi kemudian terluka dan berbahaya. Tapi dengan terang itu kemudian manusia akan berjalan dalam jalan yang sesungguhnya. Bagaimana melewati hari-hari hidup. Bagaimana menjalani kehidupan. Alangkah indahnya. Adakah orang Kristen hidup dalam seperti itu. Maka garam dan terang yang digambarkan oleh Alkitab. Memberikan berbagai efek dalam kehidupan kita. Gambaran tentang kehidupan kita. Garam dan terang. Menjadi satu keingapan namanya. Kegairahan kita. Dalam hidup kepercayaan, keimanan kita. Garam yang membersihkan. Garam yang menyembuhkan. Garam yang mengawetkan. Garam yang menyedapkan. Terang yang menaklukkan. Terang yang mengubah. Dan terang yang memberi arah dan pimpinan. Membuat segala sesuatu menjadi jelas dalam kehidupan. Dan itulah kita. Karena itu Yesus berkata satu kata yang sangat menarik. Yang akan menjadi tantangan kita. Karena saya percaya tiap orang Kristen amat sangat yakin dan pede begitu ya. Bahwa orang Kristen itu garam dan terang. Saya akan selalu bertanya. Apa iya? Jangan dulu sombong dan menganggap dirimu paling baik dibanding agama lain. Padahal kekristenan banyak juga kekacauan. Dalam kekristenan juga banyak kepalsuan. Kita mesti selalu berani otokritik sesuatu yang kekasih. Kecuali kita suka menipu diri kita. Dan kita tertipu oleh zaman. Kita akan habis di dalam kehidupan. Jauh dari Tuhan. Karena itu dikatakan kalau kau terang, taruh terang itu di atas meja. Di atas kaki dia. Sehingga semua terlihat terang. Jangan taruh di bawah gantang. Kota yang di atas gunung terlihat tidak tersembunyikan. Kekristenanmu sebagai garam dan terang harus seperti itu. Itu yang Tuhan tuntut. Karena itu jangan sebut kau garam dan terang. Tapi kalau memang kau kelihatan dan nyata, orang akan mengakuinya. Itu persoalan. Saya kira banyak kita kesaksian mau sebut kita baik, kita hebat. Kita bikin ini, kita bikin itu. Persoalannya. Orang lain percaya tidak. Orang lain melihat tidak. Karena itu begitulah kita harus bercahaya di depan semua orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan bapamu yang di sorga. Kau cerita menerima berkat Tuhan banyak luar biasa. Kau cerita menerima rezeki uang yang menumpuk luar biasa. Buat apa ceritamu itu? Karena tidak ada yang merasakan banyak uangmu itu. Atau kau tidak pernah bagi-bagi orang lain. Kau cerita gerejamu sudah jadi besar. Kau cerita banyak orang yang mengikuti dan berbakti bersama denganmu. Tetapi tidak pernah ada satu orang miskin di sekitarmu. Yang tiap hari kau lewati. Bercerita kau memberi mereka makan. Garam. Sudah kehilangan asin. Terang. Ditaruh di bawah gantang. Nothing. Tidak bernilai. Tidak ada gunanya. Kita harus meluruskan pemahaman doktrinal kita. Tapi kalau sudah doktrin kita lurus. Jangan sombong luar biasa. Lalu diri anggap menjadi kebenaran yang final. Itu mengerikan. Ayo kita lakoni hidup kita sehari-hari. Sehingga dunia tidak bingung dengan kekristenan. Karena dengan segera mereka mengerti ketika melihatnya. Dengan segera mereka mengerti apa yang kita katakan. Karena sesuai dengan apa yang mereka saksikan. Adakah? Itu sebuah pertanyaan menarik. Yang seharusnya saudara menjawabnya. Saya. Kita. Dalam kehidupan kesaharian kita. Semoga saudara bisa mengerti hal itu. Tuhan menolong kita. Amen. Kita berdoa sesuatu. Kami bersyukur. Kami berterima kasih ya Tuhan. Untuk berkatmu dalam perenungan kami. Karena betul lah kami seharusnya menjadi garam dan terang. Tapi berdoa dan mengaku salah lah kami. Betapa kami gagal melakoninya. Dan akhirnya hidup kami justru seringkali menjadi batu sandungan. Tuhan tolong kami. Berani memeriksa diri. Mengayunkan langkah seterus dengan kehendak Tuhan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup itu. Kami berdoa. Kami bersyukur pada Bapak di dalam sorga. Amin. Kami bersyukur pada Bapak di dalam sorga.